PEMBELI MOBIL Ada saudara, terus juga pameran, biasanya di mall ada pameran mobil plus pembiayanya juga Atau malah juga di website, di website itu banyak sekali Ini sebenarnya tinggal rajin-rajin riset aja ya, apalagi udah ada smartphone gitu Tinggal buka internet, tinggal ketik keywordnya, googling juga udah dijawab nih sama Mbah Google-nya Nah lalu untuk memilih kredit mobil itu bagaimana? Kalau pilih kredit mobil ya, pertama kita mungkin lihat dari ratenya dulu, biasanya orang lihat dari bunganya berapa Terus kalau sudah angsurannya berapa, terus TP-nya berapa Kemudahan aplikasi jangan sampai ribet banget ngisi format atau macem-macemnya Kemudian juga servis mungkin setelah pengacuan kreditnya itu Oke, dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita nih? Apa sih yang perlu dipersiapkan saat kita ingin mengambil kredit mobil? Bagus, yang pertama itu uang DP-nya dulu, karena kredit mobil itu pasti DP, nggak ada yang DP 0% untuk mobil Oh iya, itu beda ya, beda iklan Terus apa lagi nih? Kemudian habis itu kita siapin angsurannya, apakah penghasilan kita bisa menutup angsurannya Jangan sampai angsuran 2.400.000, penghasilan 3 juta Itu belum bensin, belum makan Maka itu harus disiapkan antara angsuran dan penghasilannya Itu yang perlu benar-benar dipersiapkan juga ya, karena itu sebenarnya sama saja dengan kita punya utang setiap bulannya ya, kalau kita kredit mobil itu Nah tadi kan kita juga harus menyiapkan DP mobilnya, nah itu jalan apa saja nih yang bisa kita tempuh nih untuk bisa mendapatkan DP mobil yang pas dengan mobil yang kita inginkan Kalau untuk menyiapkan DP sendiri ada banyak cara ya, sebenarnya kalau dalam ilmu perencanaan keuangan kita bisa mulai nabung atau bisa pakai investasi Katakanlah mobil LCGC 140 juta, kalau sudah DP 21 juta, kalau gaji 3 juta dipakai tabung semua 7 bulan, tapi enggak makan itu Oh iya jangan dong, beli mobil tapi akhirnya ini kelaperan kan sama aja, terus apa lagi? Bisa juga dengan model perencanaan keuangan kita ada investasi, nah kalau di investasi itu bisa menggunakan aplikasi kita, aplikasi finansialku Nah disitu bisa dihitung berapa yang harus diinvestasi, berapa target hasil investasinya, nah disitu bisa ketahuan Berarti dalam memilih investasinya pun harus pilih-pilih juga ya, harus yang rendah risiko atau bagaimana? Nah itu tergantung berapa lama atau berapa periodenya dia akan beli mobil, kalau misal periode beli mobilnya itu setahun atau dua tahun lagi mungkin cari yang risiko rendah Tapi kalau misal itu masih jangkanya agak panjang mungkin nanti sewaktu saya sudah punya keluarga, punya anak, nah baru saya mau beli mungkin 5 tahun lagi Nah itu enggak apa-apa kalau misal kita beli pakai investasi yang lebih berisiko Oke itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan DP mobil yang sesuai Nah ini juga kan kadang kalau kita ingin mengambil kredit ada beberapa pilihan juga nih mengenai jangka waktunya Itu ada yang setahun, ada yang dua tahun, pokoknya macam-macam lah Kalau menurut Mas Melvin ini jangka waktu yang paling tepat tuh pas berapa lama sih? Maksimum saya pikir untuk mobil 5 tahun ya, karena jangan sampai harga mobilnya kalau dijual sudah 90 juta ternyata cicilan kita masih sisa 92 juta itu kan enggak enak banget kan Iya benar, tapi kalau misalnya kita semakin lama mengambil cicilan biasanya harga itu jadi semakin jumlah yang kita bayar itu semakin mahal, itu bagaimana menurut Mas Melvin? Iya benar, kalau semakin lama mengambil cicilan itu pasti mahal karena bunganya makin kena terus Nah iya itu bagaimana? Sebaiknya sih kita jangan terlalu lama mengambil periode waktunya, 5 tahun itu sudah maksimum sih Sudah maksimum nih ya, oke dan kita juga punya nih data yang menunjukkan beberapa mobil murah menurut beranda Berikut ini ada mobil terlaris di bawah 200 juta rupiah versi beranda yaitu Toyota Avanza dengan harga 180 hingga 200 juta rupiah Kemudian Honda Mobilio 180an juta rupiah, Toyota Ava 130 hingga 150 juta rupiah, Suzuki R3 180an juta rupiah, Daihatsu Xenia 150 hingga 180 juta rupiah, dan Daihatsu Aila 90 hingga 140 juta rupiah Nah itu tadi adalah harga-harga mobil di bawah 200 juta versi beranda Nah ini selanjutnya kita juga ingin tahu strategi buat khususnya karyawan Kalau ingin membeli mobil itu bagaimana nih strateginya Tapi usai jadah berikut dan kita saksikan obrolnya sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih